Pemirsa sempat buron 4 hari, 6 terduga pelaku pengeroyakan hingga menewaskan seorang warga di Tibor Tegas Selatan. Akhirnya diringkus polisi di desa Toifai, Kecamatan Amanatun Selatan. Terduga pelaku terancam dihukum 15 tahun penjara. Usai ditangkap, 6 terduga pelaku pengeroyakan terhadap korban Nondi Tampani. Di 24 tahun, warga desa Fad digiring Satreskim Polres Tibor Tegas Selatan menuju Mapolres setempat. Usai melakukan pengeroyakan hingga tewas, 6 terduga pelaku berinisial LT, AT, YT, DT, FT, dan AT melarikan diri ke desa Toifai, Kecamatan Amanatun Selatan. Melalui kerja keras, polisi 6 terduga pelaku berhasil diciduk dalam persembunjian mereka. Saat ini, 6 terduga pelaku meringkuk di balik jerujibusi Polres TTS. Para terduga pelaku diancam dengan pasal berlapis dan terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Korban atas nama Nondi Tampani sering menganyai istrinya bernama Ance Sahe. Sehingga informasi ini, saudara Ance, istrinya, menyampaikan kepada keluarganya, yaitu para pelaku CS. Sehingga para pelaku CS melakukan pengeroyakan dan menyebabkan korban meninggal dunia. Informasi yang dihimpun sebelumnya menyebutkan kejadian naas ini diduga dipicu pengaduan dari istri korban atas nama Ance Sahe kepada keluarganya bahwa korban kerap menganyai dirinya. Lantaran merasa tak terima pihak keluarga dari Ance Sahe kemudian menganyai korban hingga tewas. Dari Timur Tegas Selatan, Sefnat Besi, Tim Ainus melaporkan. Pemirsaan didampingi kuasa hukumnya Yohanes Siap mendatangi Polda NTT melaporkan salah satu oknum penyidik Polda NTT yang diduga melakukan pemberasan terhadap dirinya. Yohanes Siap didampingi kuasa hukumnya Stefanus Kono mendatangi Polda NTT melaporkan salah satu oknum penyidik Polda NTT yang diduga melakukan pemberasan. Kuasa hukum Yohanes Siap mengatakan kedatangan ke Polda NTT untuk melaporkan adanya dugaan pemberasan yang dilakukan salah satu anggota Polda NTT kepada kliennya. Dugaan pemberasan ini terjadi saat korban Yohanes Siap menjadi pelapor dalam perkara pidana penggelapan di Polda NTT pada tahun 2020 Dengan nomor LP-B-344-8-res.